Honda disebut masih belum bisa menang tanpa Mark Marquez. Pabrikan Jepang itu membalas penilaian tersebut dengan menyinggung Yamaha. Mengutip detik sport, Honda masih belum tampil bagus di MotoGP 2022. Sejauh 11 balapan, Honda baru meraih satu podium saat Paul Espargaro menempati posisi ketiga di MotoGP Qatar 2022. Akibatnya tak ada rider Honda yang bersaing di papan atas. Mark Marquez masih menjadi pebalap terbaik Honda dengan menempati posisi ke-13 dengan kumpulan poinnya 60 angka. Sementara itu, Yamaha tampil lebih bagus. Mereka mampu tiga kali menang yang digapai oleh Quartararo. El Diablo menjadi pemenang MotoGP Portugal, MotoGP Catalonia, dan MotoGP Jerman. Ducati yang berhasil menempatkan dua rider yang pernah juara di musim ini. Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia yang sudah merebut kemenangan di MotoGP 2022. Oleh karena itu, bos Repsol Honda Alberto Puig menanggapi anggapan Honda cuma bisa menang bersama Marquez dengan santai. Dia pun menyebut Yamaha juga melakukan hal yang sama. Dia mengklaim Yamaha hanya bisa menang bersama Quartararo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!